Intro Halo semua, ketemu lagi dengan Naomi Natali disini buat yang baru pertama kali mampir di channel ini Hello and welcome di channel ini kita akan ngebahas semua tentang beauty, skincare, dan makeup hari ini aku mau sharing ke kalian tentang 7 kesalahan yang sering terjadi ini umum banget pokoknya terjadi dalam memilih skincare dan merawat kulit wajah dan ini bukan cuma jadi masalah buat orang yang kulitnya sensitif dan berjerawat tapi juga buat yang kulitnya normal dan mulus-mulus aja makanya hari ini aku mau sharing ke kalian supaya kalian gak melakukan kesalahan yang sama lebih baik mencegah daripada mengobati kesalahan yang pertama yaitu DIY skincare atau ngeracik skincare sendiri dengan bahan-bahan alami misalkan nih memakai perasan jeruk lemon untuk mencerahkan bekas-bekas jerawat atau memakai masker papaya, yoghurt, dan madu untuk bikin muka jadi glowing atau menggunakan irisan bawang putih untuk menyembuhkan jerawat nah kalian pasti sering denger nih tips-tips kayak gini emang salahnya dimana? bukannya pake bahan natural itu aman? ya iya kalo dimakan masuk dalam perut ya aman-aman aja dipake di kulitmu kak? belum tentu guys yang natural itu emang keliatannya sih inosen karena mindset orang kan selalu mikir oh yang natural mah pasti aman kan gak pake bahan kimia? siapa bilang guys ada puluhan bahkan ratusan bahan kimia di dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan contohnya nih masker papaya orangnya sering tuh pake untuk memutihkan dan mencerahkan kulit kalian tau gak? kalo si buah papaya itu kalo keseringan diaplikasikan di kulit itu bisa mengakibatkan resiko iritasi kenapa? karena di dalam buah papaya itu ada yang namanya enzim papain yang bisa menimbulkan efek samping peradangan alergi dan iritasi pada kulit lalu contoh yang kedua dan ini sering banget terjadi yaitu memakai perasan jeruk lemon untuk mencerahkan bekas-bekas jerawat nah kalian tau ya kalo jus lemon itu tuh sifatnya sangat-sangat asam dan pH-nya rendah dan kedua hal ini bisa merusak skin barrier kalian terus apa yang terjadi kalo skin barrier-nya rusak? jadi sensitif dan gampang teriritasi yang lebih parahnya lagi kulit kalian bisa terbakar dan mengelupas akibat keasaman dari si jus lemon tadi nah gak cuman sampe disitu aja jus lemon tadi itu bisa menimbulkan flek-flek coklat akibat efek dari fotodermatitis maksudnya apa tuh? nah jadi gini kalo kulit kalian tadi diaplikasikan dengan jus lemon dan secara gak langsung nih terpapar dengan sinar matahari akibatnya efek dari sinar matahari atau ultraviolet itu akan dua kali lipat lebih merusak buat kulit kalian dan cepet banget menimbulkan flek-flek coklat yang permanen jadi bukannya mencerahkan malah efeknya sebaliknya so yang namanya pake bahan alami atau natural itu bukan berarti aman ya lebih aman itu pake skin care yang udah dijual di pasaran dan terdaftar di BPOM daripada ngeracik skin care sendiri dengan bahan alami kenapa begitu? karena setiap bahan-bahan yang terkandung di dalam produk skin care itu udah ada riset dan developmentnya udah diproses sedemikian rupa jadi yang bagus-bagus diambil yang jelek-jelek difilter dan dibuang sehingga aman dipake untuk kulit lalu kesalahan kedua yaitu memilih produk skin care yang mengandung alkohol nah alkohol itu terbagi dari dua macam ya yang pertama itu ada alkohol yang bagus buat muka itu namanya fatty alcohol yang sifatnya itu melembabkan dan ada lagi satu lagi alkohol yang harus dihindari yaitu low molecular weight alkohol seperti apa aja contohnya tuh seperti alkohol denat atau istilahnya disebut juga dengan isopropyl alkohol lalu kemudian ada etanol dan ada satu lagi yang namanya SD alkohol yang adalah gabungan dari keduanya low molecular weight alkohol atau kita singkat aja dengan LMW alkohol itu dia tuh cepat menguap dan sifatnya itu mengikat kandungan air dari dalam kulit untuk dibuang ke udara bebas sehingga bikin kulit jadi kering iritasi dan kemerahan gak cuma bikin kering aja si LMW alkohol ini juga meningkatkan sensitivitas pada kulit nah jangankan yang kulitnya sensitif yang kulitnya normal-normal aja itu juga bisa jadi sensitif kalau dia pakai skincare yang mengandung LMW alkohol dalam jangka waktu yang panjang nah kulit yang sensitif itu ditandai dengan sensasi perih kemerahan dan terbakar sebelum lanjut aku minta tolong kalian dong untuk subscribe channel ini dulu supaya kalian gak ketinggalan dengan update video minggu depan minggu depan itu aku mau ngebahas tentang krim-krim berbahaya yang mengandung merkuri dan hidroquinone dan juga krim dokter yang mengandung steroid subscribe dari kalian itu membantu dan menolong banget buat aku sebagai konten kreator supaya aku bisa semangat terus untuk membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat buat kalian dulu aku tuh kalau pakai toner dengan kapas kapasnya tuh gak sampai bener-bener basah dan aku gosok gitu aja ke kulit sehingga mengakibatkan kulit aku jadi terasa perih dan merah sebenarnya ini tuh bahaya loh guys kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus kenapa? karena lama-lama ya skin barrier kalian bisa rusak ya mengakibatkan kulit jadi sensitif tekstur dari kapas yang kurang basah itu agak-agak kasar dan gesekannya bikin iritasi ya jadi cara pakai toner dengan kapas yang benar yaitu kalian harus tuang tonernya dengan cukup banyak ke kapas sampai kapasnya bener-bener 100% basah baru diaplikasikan ke kulit memang pasti akan ada banyak produk dari toner yang terbuang cuma-cuma di kapas nah kalau kalian kayak aku nih agak-agak pelit dan gak rela produknya terbuang dengan cuma-cuma nah kalian harus hindari pakai toner dengan kapas solusinya nih kalian bisa pindahin isi tonernya ke botol lain yang ada pipetnya yang bisa langsung diaplikasikan ke wajah tanpa harus pakai kapas nah aku udah bahas di video sebelumnya parfum itu adalah bahan yang harus dihindari dalam memilih skincare karena dia itu bisa menimbulkan resiko alergi yang ditandai dengan kemerahan perih dan gatel-gatel parfum itu juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit karena sifatnya fotosensitif maksudnya apa? jadi kalau kalian memakai produk skincare yang mengandung parfum di pagi atau siang hari si parfum yang terkandung di dalam bahan skincare tadi itu bisa berinteraksi dengan sinar matahari membentuk senyawa baru yang sifatnya mengiritasi kulit jadi dia itu bisa merusak skin barrier dan juga bisa membuat pembuluh darah di bawah permukaan kulit itu jadi melebar yang akibatnya akan membuat kulit kalian itu jadi kemerahan dan nantinya akan menimbulkan urat-urat halus yang kelihatan di bawah permukaan kulit ini itu prosesnya itu panjang ya jadi efeknya baru akan kelihatan setelah beberapa tahun pemakaian dan kulit kalian juga lama-kelamaan akan jadi sensitif makanya itu sebaiknya hindari pemakaian skincare yang mengandung parfum lagi-lagi-lagi yaitu skincare DIY atau meracik skincare sendiri dengan essential oil nah essential oil itu sama aja dengan parfum bedanya parfum atau fragrance itu dibuat di laboratorium sedangkan essential oil itu diekstrak dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti bunga lavender bunga mawar geranium eucalyptus menthol dan lain sebagainya masih banyak banget guys nah essential oil ini efeknya sama seperti parfum yaitu dia bisa mengakibatkan kulit jadi alergi iritasi bikin kulit jadi sensitif kemerahan sensasi perih dan terbakar dan juga lama-kelamaan akan menimbulkan flek-flek coklat yang permanen nah salah satu essential oil yang paling populer dan diminati banyak orang yaitu tea tree oil pernah denger dong kalian tea tree oil itu sangat populer untuk mengatasi jerawat tapi jangan salah pemakaian tea tree oil juga disertai dengan resiko iritasi seperti memperparah peradangan pada jerawat dan memperparah timbulnya bekas jerawat jadi saran aku kalau kalian mau nyembuhin jerawat ada banyak lah bahan alternatif lain yang lebih bagus dari tea tree oil seperti sulfur benzoyl peroxide salicylic acid atau BHA dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya ini sering banget terjadi di Indo karena katanya baking soda itu bagus untuk mencerahkan kulit sekaligus mengatasi problem jerawat yang membandel pada wajah nah perlu kalian tau ya baking soda ini itu kebalikan dari jus lemon kalau jus lemon tadi itu sifatnya sangat asam dan pH-nya sangat rendah nah si baking soda ini itu pH-nya sangat tinggi dan sangat alkalin pH yang sangat tinggi ataupun sangat rendah itu sama-sama bisa merusak wajah bikin kulit jadi iritasi dan kering gak cuma itu aja baking soda itu kan teksturnya kasar coba deh kalian bayangin kalau pakai itu di wajah gimana gak nanti kulit kalian jadi bereaksi jadi iritasi kemerahan beruntusan dan timbul flek-flek over exfoliasi wajah dengan scrub dan cleansing brush untuk apa? untuk mengangkat sel-sel kulit mati nah kalian tau scrub kan ya scrub itu tuh teksturnya kasar dan itu kan dioles ke wajah pada saat cuci muka ya dan ada satu lagi yang namanya cleansing brush itu yang terbuat dari spin brush atau bulu-bulu halus ataupun yang dari silikon kalian tau dong pernah lihat nih kayak gini nih nah masalahnya kalau kalian terlalu sering over exfoliasi pakai ini semua itu nanti akan menimbulkan robekan pada kulit dengan skala mikro yang emang gak kelihatan dengan kasat mata tapi robekan ini akan menimbulkan hilangnya kadar air dari dalam kulit sehingga nanti yang terjadi adalah kulit kalian jadi kering sensitif iritasi dan kemerahan sebenarnya ya cuci muka secara konvensional maksudnya cuma dengan cleanser dan air aja itu secara sadar atau gak sadar kalian udah mengangkat sel-sel kulit mati kalian jadi sebenarnya gak perlu sih pakai cleansing brush atau scrub yang malah akan meningkatkan resiko iritasi dan again itu preferensi kalian masing-masing ya cuman saran aku kalau kalian mau eksfoliasi wajah untuk mengurangi komedo dan jerawat daripada pakai scrub atau cleansing brush mendingan nih jauh lebih baik pakai chemical exfoliant seperti apa aja contohnya seperti alpha dan beta hydroxy acid atau AHA dan BHA dan polyhydroxy acid atau PHA yang jauh lebih aman dan efektif untuk mengangkat komedo dan mencegah jerawat sekian tips dari aku hari ini kalau videonya membantu dan bermanfaat tolong di like subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya kalau kalian punya feedback atau pertanyaan silahkan komen aja di bawah nanti aku akan respon kalian satu persatu oke sampai ketemu di video selanjutnya cheers